Dia asal Janad, di Yaman, makanya nyebutnya itu harus Janadi. Orang itu disebut Minsikotimu'arrikhil Yaman. Salah satu orang yang bisa dipercaya, yang sikot sebagai sejarawan di Yaman. Naskah yang paling mendekati adalah naskah, bagi saya adalah naskah yang mengutip dari orang lain. Padahal itu Syarif Abul Jadid keluarga tersendiri. Dia keluarga tersendiri, seorang ulama, muhaddisin, ditulis silsilahnya oleh As-Suluk. Kemudian kitab-kitab lainnya itu mencangkok kepada As-Suluk. Dari Jadid bin Ahmad bin Isa, ada yang menulis Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kemudian kitab-kitab yang lain yang dicetak kemudian sekarang ini, Al-Ata Yasani ya. Kemudian kitab yang lainnya itu terpengaruh oleh keluarga Balawi di abad ke-9. Dan terpengaruh oleh permanennya nasab itu yang kemudian sudah dicatat selama 550 tahun sampai hari ini. Karena pencetakan kitab-kitab itu, itu tahun-tahun sekarang. Kemudian pencetak atau muhakik, kadang-kadang muhakik ini kan cerdas-cerdas. Oh ini salah, ini kurang ini. Ini ada kitab-kitab Al-Burqa Musiko, ini ada kitab Al-Guror, ini kitab ada suara lainnya secara lengkapnya. Mungkin ini kurang. Kemudian ditambahin menurut daripada interpretasi sumber dari seorang muhakik. Itu bisa saja terjadi. Tetapi, apapun yang terjadi itu, tinasab syarib Abul Jadidnya yang dicangkok oleh Baklawi, ini adalah tertolak oleh kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula, persaudaraan daripada Al-Wi dengan syarib Abul Jadid ini tertolak pula. Nah ini Mas Lomel apakah sudah menemukan sebuah kitab yang menunjukkan bahwa Abul Jadid ini, Abul Hasan Ali atau syarib Abul Jadid ini punya adik namanya Al-Wi. Ketemu ya, I. Apa itu kitabnya? Kitab dari Ali bin Jadid sendiri, judulnya Arba'in. Kitab Ali bin Jadid, judulnya Arba'in. Bagaimana itu ininya, narasinya? Dia menyebut Al-Wi sebagai, dia mendapat riwayat dari Fulan, Fulan dari Fulan, itu menyebutkan Al-Wi sebagai pamannya. Kitabnya itu manuskrip tahun berapa? Manuskrip tahun, dia ditulis ulang tahun 611. sebelum wafatnya Al-Jadid tahun 620. Diindirikan secara mukarabat. Yang sampai kepada Mas Lomel itu. Oke, saya ingin ngepresentasiin satu lagi dari Ajarus Hafaf. Ini ditulis tahun 820. Jadi sebelum Ali Asakran itu bilang Ubaidillah, Abdurrahman Al-Khotib menuliskan ya, ini baris pertama. Salim bin Basri ini juga mengizahakan atau mengisnatkan sebuah hadis kepada Ali bin Jadid lewat satu orang lagi ke bawah. Waka'anumasyurunabil ilam, wasolah. Kalimat seperti ini mengindikasikan kalau Mbak Alawi itu sudah dikenal. Jauh sebelum kitab ini ditulis ya. Ya, kitab ini kan ditulis oleh orang Mbak Alawi ya. Atau oleh Al-Khotib. Al-Khotib dari bukan Mbak Alawi. Baru 40 tahun yang lalu. Ini apakah sebagai peneliti Mas Lomel tidak curiga bahwa orang yang menulis ulang ini menambahkan segala macam. Kita sebagai orang yang mau meneliti ini jangan hanya mau apa namanya menerima taken for granted sebuah berita kemudian kita mengamini oh ini katanya kitab yang ditulis abad ke-8 atau abad ke-9 sudah menyebutkan. Sedangkan kitab ini dicatat baru 50 tahun. Itu kemungkinan adanya subjektifitas dari orang yang menyalin itu sangat besar. Dan kitab sudah bukannya kita ini husu uzon ya. Tetapi saya sudah berkali-kali menemukan tahkikan Mbak Alawi ini bermasalah. Mereka berani untuk menambahi bahkan berani berdusta. Ya, kita perferan ya Mas Lomel. Siap. Seperti dalam kitab Arawadul Jali itu kalau kita mau meneliti kitab Alawadul Jali itu kitab yang fihi masyakil. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kemuskilan-kemuskilan dinisbatkan kepada se-Murtado Az-Zabidi di abad ke-13. Orang besar pengarang kitab Sarah Ehyaul Umuddin. Tapi para peneliti itu ragu kalau kitab itu adalah karangan Murtado Az-Zabidi. Seorang muhakik yang dalam beberapa halaman saja dia banyak sekali menemukan salah dalam mengutip. Dia mengutip Al-Ubedili, salah. Ternyata Ubedili tidak menyebutkan hijrahnya Ahmad Bin Isha. Dia mengutip Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quresh, salah. Ternyata Mus'ab Az-Zubairi tidak menyebutkan Ahmad Bin Isha punya anak namanya Abdullah. Dia mengutip kitab siri silsilatil alawiyah di abad ke-4 katanya menyebut Ahmad Bin Isha punya anak Abdullah. Salah. Dan ini tiga kesalahan ini saja bagi saya beberapa halaman membaca Rodul Jali itu sudah dapat mengatakan ini bukan karangan daripada seorang Murtado Az-Zabidi yang seorang muhakik. Kenapa? Kita jangan ketika menerima sebuah manuskrip kemudian kita meyakini apa yang ada di situ ketika menyebutkan abad-abad ke-4, abad ke-5 kemudian kita mengatakan bahwa ini sudah ada kitab sejaman abad ke-5 padahal kitab itu ditulis hanya baru hari ini. Yang menulis itu kan Alwi Bin Tahir atau juga Alwi Bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Bogor. Nah itu apa namanya skandal antara satu orang Mesir dengan Alwi Bin Tahir dan Alwi Bin Muhammad Al-Haddad menciptakan sebuah kitab namanya Rodul Jali dan ini seorang peneliti sejarawan seperti Mas Rumel ini tidak mencurigai itu kemudian menjadikan tapi Alhamdulillah hari ini semenjak apa tadi jam setengah 8 sampai sekarang ini belum menyebut nama Rodul Jali ya. padahal saya akan mengejar disitu kalau sampai menyebutkan tapi udah itu ya mungkin udah wali ini Mas Rumel ini wali ya kemudian kitab Abnul Imam Mas Rumel juga Alhamdulillah tidak menyebutkan itu tetapi masih menyebutkan Aljarusapab beberapa kali dengan menampilkan apa namanya manuskrip yang juga disitu ada masalah ya manuskrip yang apa namanya pengarangnya saja ini tidak dikenal orang apa Mas Rumel sudah ada temuan baru tentang sosok seorang Al-Khatib saya sudah menulis bahwa sama sekali nama Al-Khatib ini yang dikatakan wafat 855 itu itu sama sekali tidak dikenal oleh orang ulama-ulama kenapa aku bisa ada manuskripnya begitu kemudian ada kitab Al-Jawrasapab itu yang ditulis oleh seorang yang namanya mirip Abdurrahman itu yang wafatnya 700an nah dan di kitabnya itu saya yakin tidak sama dengan kitab yang ada sekarang ini pasti nanti Mas Rumel mengatakan Bah Mahroma mengutip begini Mas Rumel Bah Mahroma memang kitabnya ada Bah Mahroma tapi skandal orang berskandal itu itu cerdas kita bikin kitabnya sekarang kemudian mengatasnamakan Bah Mahroma kemudian mengutip Al-Jawrasapab seakan-akan rangkaian-rangkaian ini begitu hebat gitu tapi bagi seorang peneliti itu akan bisa mencurigai apalagi ditahkik oleh seorang Baklawi yang penahkik ini saya sudah kok apa sudah yakin seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Habsi atau Abdullah bin Muhammad Al-Habsi itu seorang la yusaku bi'ilmih wala bitahkiqih karena seperti kitab yang dia omongkan oleh Mas Rumel Tareh Hadramaut Al-Bahapi saya sudah dapat menelusuri ketidakjujuran ilmiah dia karena ketika dia mentahkik sebuah manuskrip yang manuskripnya tidak terbaca kemudian dia mensisipkan sejarahnya Muhammad Pakimu Qoddam nah ini kata saya ini orang tidak bisa dipercaya secara ilmiah karena dia memang di dalam putnutnya mengatakan kitabnya ini hancur tidak bisa dibaca tetapi kenapa di atasnya itu disebutkan walaupun dia pakai tanda kutip seharusnya dia biarkan kosong sebuah manuskrip kejujuran ilmiah seorang peneliti itu ketika dia mau mentahkik sebuah kitab mau mencetaknya dia biarkan kosong itu dia mungkin di pututnya dia omong menurut saya kemungkinan besar itu bicara tentang Pakimu Koddam sehingga nanti orang tidak akan mengutip bahwa seakan-akan itu tulisan dari Ibnu Kisan yang telah menyebut Pakimu Koddam padahal Pakimu Koddam ini namanya tidak boleh disebutkan oleh siapapun Pakimu Koddam ini gelap gulita seorang wali yang begitu tinggi namanya gelap gulita di masanya tanpa ada orang menyebutkan kisah hidupnya karomahnya dan sebagainya keilmuannya katanya tidak ada muridnya yang ngarang fikih tidak ada khutbahnya tidak ada fatwanya yang bisa kita terima sampai saat ini semuanya itu ditata di abad sembilan begitu rapi begitu kuat begitu kokoh dan hari ini seakan-akan sosoknya itu begitu luar biasa dan ini kita Mas Rumel apa ini bukan kita namanya itu mengungkap-ngungkap kesalahan ya tetapi kita ingin bagaimana ada kitabnya dari Salim bin Jindan tentang Al-Arba'in saya juga sudah punya saya bahkan sudah lama saya mempunyai itu dan saya tidak menganggap itu sesuatu hal yang penting karena memang tidak ada riwayat-riwayat yang bisa dipercaya di situ dia itu sudah dijadikan tesis oleh seorang yang dari Balawi juga tetapi itu kemudian diungkapkan oleh Mas Rumel sanat-sanat itu yang menyebut nama Pak Abdullah meriwayatkan hadis dan sebagainya itu saya kira Mas Rumel tidak akan menggunakan itu lagi tapi Mas Rumel masih menggunakan bahkan itu sekarang disebut bahwa itu karangan Al-Jadid siapapun hari ini bisa menuliskan sebuah kitab dengan karangan siapapun bisa itu Mas Rumel misalnya saya nulis kitab Imam Gozali tapi karangannya saya kemudian setelah 50 tahun lagi ini akan dianggap benar oleh orang bahwa itu karangan dari Imam Al-Ghazali saya masukkan aja disitu siapa orang yang apa namanya itu mengancam atau menjelekan orang Banten maka dia tidak akan apa namanya itu barokah anak turunannya seumur hidup itu orang pada takut semua nanti orang Banten ketika kita menyebutkan kita nulis kita bohongan kita kasih aja yang kali tahun 500 sijiria kita kasih namanya Imam Al-Ghazali dan saya kira Mas Rumel baklawi ini patut dicurigai dalam dia menyusun nasabnya itu seperti itu dan itu bisa dibuktikan oleh tes DNA yang melenceng kemana-mana itu kan ini Mas Rumel jangan marah jangan ya oke Mas Rumel jadi pertanyaan